Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Selamat datang sistem pertahanan udara untuk ibu kota Jakarta, namanya NASAMS-2 buatan Norwegia, sementara jenis peluru kendalinya Amram AIM-120 buatan Amerika. Satuan tembak peluru kendali darat ke udara jarak sedang ini di bawah kendali batalion pas khas TMIAU. Satu sistem baterai NASAMS-2 terdiri dari 3 kendaraan peluncur. Satu kendaraan peluncur bisa memuat 6 peluru kendali. Jadi ada 18 peluru kendali SAM atau Surface to Air Missile yang memayungi ibu kota. Ini baru tahap pertama, masih ada pembelian tahap berikutnya. Gilas balik cerita dari pengadaan NASAMS-2 ini. Jika tidak ada aral melintang, langit ibu kota Jakarta akan dijaga sistem persenjataan baru tahun ini, yaitu di tahun 2020. Itu berdasarkan kontrak pengadaan peluncur rudal pertahanan udara jarak sedang NASAMS atau Norwegian Advanced Surface to Air Missile Untuk detasemen pertahanan udara pas khas TNIAU yang kabarnya ditandatangani Juni 2017. Untuk membiayai pembelian NASAMS, Indonesia juga dikabarkan telah memperoleh kredit dari Bank Exim Norwegia senilai lebih dari 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Perihal pembelian itu juga resmi dirilis 31 Oktober 2017 seperti dilansir indomiliter.com Melalui siaran persnya, Kongsberg menyebutkan paket pembelian NASAMS untuk Indonesia mencakup Command Post, Radar, Launcher, Radio and Integration, serta Training and Logistics Support. Keseluruhan nilai kontrak yang disepakati adalah 77 juta dolar Amerika atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Hal yang menarik perhatian kontrak pengadaan itu adalah nilai kontrak tersebut belum termasuk rudal. Seperti diketahui, sistem NASAMS menggunakan basis rudal IEM-120 AMRAM buatan Raytheon. Dalam siaran pers disebutkan, kontrak rudal IEM-120 AMRAM akan dilakukan terpisah antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Hal yang membuat NASAMS unggul salah satunya sudah mengadopsi network centric, seperti yang dikadang jet namur sub-criban NG. Dengan network centric itu, NASAMS yang menurut Airspace Review akan ditempatkan di kawasan Teluk Naga Tangerang itu, dapat memindai 72 sasaran sekaligus dalam mode aktif dan pasif. Selain itu, artileri pertahanan udara untuk melindungi Jakarta dari serangan terbuka ini, mampu membuat sistem pertahanan terintegrasi dan lebih tahan dari peperangan elektronika. NASAMS sekarang juga dikunakan Washington DC untuk melindungi objek vital di sana, termasuk gedung putih. Bila dipasangi IEM-120C AMRAM, peluncur NASAMS itu bisa menjangkau sasaran tembak sekitar 50-70 km. Jangkauan tembak IEM-120C jika diluncurkan dari platform darat memang lebih pendek dari jangkauan aslinya, yaitu dari pesawat tempur yang bisa menjangkau sasaran sekitar 90-120 km. Memang masih belum ada konferensi pers resmi dari pihak terkait, misalkan Kementerian Pertahanan atau pihak TNI. Tapi dari salah satu status sosial media yang menunjukkan seorang prajurit TNI berjaga dan melaksanakan perintah, serta beberapa sumber portar militer terpercaya dan para pengamat dunia militer, sudah bisa dipastikan bahwa NASAMS-2 telah tiba di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang kabar terbaru ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!